Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari E-Marketing Communication Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Pada hari ini kami berkesempatan untuk bisa berinteraksi langsung dengan seseorang yang sangat berpengaruh di Fakultas Ilmu Agama Islam ini Beliau telah mendapatkan gelar doktor dari Tunisia di Universitas Altaitun Penasaran kan siapa beliau? Yuk kita kepoin! Nah teman-teman ini dia ruangan beliau Kita carakan siapa beliau dan ada apa sih di dalamnya Yuk kita langsung masuk ke dalam ruangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman ini dia sosok yang tadi teman-teman pengen kepoin Siapa sih beliau? Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yang telah menjabat selama dua periode, betul Bapak? Iya Atau mau nambah? Tau nggak Malah mau Oh malah mau Baik Nah Bapak, saya Nanylia Nurul Hikmah Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Aspirasi dari teman-teman juga Nah bagaimana sih Pak kesan Bapak saat pertama kali Bapak menghijakan kaki di UIB khususnya kesan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Kesan yang paling baik waktu saya menjabatkan pertama di UIB Saya merasa sangat unggih, sangat baik, sangat senang Karena di sini ada pertemuan ada beberapa ilmu agama dan ilmu agama Ini kan Universitas Islam Indonesia Jadi di sini ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Terang, ada Fakultas Teknis, dan lain-lainnya Jadi bisa pertemuan antara berbagai makulitas ya, berbagai ilmu gitu kan Teman-teman, itulah kesan yang pertama Bapak mendapatkan ketika datang ke Universitas Islam Indonesia Nah ketika masuk di FBI ini nih Pak, apa sih kesannya yang Bapak usahakan? Ketika saya menjabatkan kaki di UIB ini Perasaan ya, dan sangat senang karena lingkungannya juga Baik, kemudian desain-desainnya juga Baik, rafma, kemudian mahasiswa juga Baik, supansantunya juga baik Walaupun terdiri berbagai daerah Tapi nyatanya saya bisa menyatu dan bisa saling Koleransi, saling menyapa dan lain sebagainya Nah itulah teman-teman keunggulan dari mahasiswa FBI sendiri Meskipun datang dari berbagai daerah ya Pak Tapi bisa menyatu gitu, memiliki visi dan misi yang sama untuk berdaulah Nah kemudian Pak, kan Bapak nih udah dua periode nih menjabat sebagai dekat Apa sih sebenarnya cita-cita Bapak sebelumnya? Sebelumnya saya tidak mau memiliki cita-cita, tidak mau memiliki cita-cita Jadi 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 karena disini adalah institusi Jadi UIB ini adalah kedidikan itu ada tahap-tahapnya Kemudian ada pencalonan dan lain sebagainya Dan yang memilih saja kan juga sena dari bawah kemudian ras Nah jadi untuk menjadi dekat itu ya Pak Saya juga pengen jadi dekat ya Pak Adalah ini ya Jadi harus berproses teman-teman Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang tinggi itu tidak bisa instan ya Pak Harus berproses dari mulai bawah dulu, naik-naik sampai bisa di posisi seperti saat ini ya Nah, gini loh Pak Semisarnya ya, Bapak itu sekarang tidak ada disini, tidak menjadi dekat Kira-kira apa sih profesi Bapak? Kalau saya tidak ada disini, sepertinya di rumah juga ada pesantren Oh ya, nah Jadi di rumah itu juga ada pesantren Jadi tidak ada di dekat Menjadi dekat atau menjadi pengajar di UI Tapi atau tidak itu saya tetap masih mengajarkan Ini yang saya boleh Karena di rumah itu juga pesantren Makanya disana, walaupun paman saya disini Tetap ya di masyarakat Jadi di masyarakat Ada di pesantren Nah, teman-teman itulah yang harus kita contoh dari sosok Bapak Talismu Haram ini Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan ilmu Kita dibajukan untuk menyebarkannya lagi Karena ketika disebarkan ilmu itu tidak akan berkurang Tetapi akan bertambah gitu Dan kita bisa membantu orang-orang yang memang membutuhkan Untuk menciptakan generasi yang lebih baik Khususnya dalam bidang ilmu agama Islam Nah, kemudian nih Pak Selama dua periode ini Pasti Bapak mengalami kan suka dukanya itu kan Jadi dekat Nah, teman-teman nih yang mau jadi dekat bisa nih Tahu apa sih suka dukanya gitu selama jadi dekat? Ada sukanya, memang ada dukanya Nah, tapi yang sasarkan cini itu banyak sukanya Jadi semuanya ya semuanya ini istilahnya Jakarta atau sebagai pengajar Itu kalau semuanya itu disyukuri Nah, itu adalah banyak sukanya Nah, jadi setara mau jadi apapun Jadi pelajar atau jadi apapun Harus disyukuri dan mati ya Pak Ini akan semuanya akan menjadi apa? Setelahnya perasaan itu akan selalu banyak senangnya Walaupun kenyataannya memang ada sedikit Apa istilahnya? Dukanya Ada ujiannya ya Pak Dan semuanya yang namanya pimpinan Atau yang namanya semuanya itu Semuanya harus diterima dengan lapang gada Nah, itu yang paling, yang paling wakuk Jangan mempunyai kita Mempunyai menjadi pemimpinan Di sini itu harus semuanya Tidak mungkin semuanya akan berjalan Semuanya itu tidak mungkin Semuanya setiap institusi Setiap negara atau apa Atau tipe pemimpin masyarakat Pasti ada Nah, ya karena kan ada kepatah ya Pak Mengatakan kalau misalnya kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda Jadi, kalau misalnya dari ujian itu Kita bisa semakin berkembang Berpikir juga semakin dewasa Dan lebih banyak lagi pengalaman yang akan kita dapat ya Pak Kemudian nih, teman-teman tuh penasaran banget loh Pak Dari teman-teman MPI sendiri Dan bahkan calon mahasiswa baru MPI ya Mereka tuh pengen tahu nih Pak Keunggulan dan keistimewaan Apa sih Pak yang ada di Fakultas Inggris Agama Islam Uyini Yang tidak ada di Fakultas Agama Lain ini? Iya Di Fakultas Agama Di sini Ya ada keunggulannya Dan semuanya Ya Fakultas memang Lebih banyaknya di sini Ya masalah mengenai Ya fasilitas Memangnya fasilitas juga Sudah Lalu dibanding dengan uamanya Ya ada Lekas institusi yang masih kurang beruntung Nah itu Di sini adalah lebih untung Ya Kemudian dari Fasilitas Internet Dan lain sebagainya Di sini juga Lebih unggul daripada Ya Yang lain Kemudian Institusi Institusi ya Institusi ya Institusi ya Institusi Institusi di sini Kan Ini kan Universitanya termasuk Universitas Ini adalah Yang pertama Dari Universitas Universitas Swasta Nah Saya pengen teman Kalau diketendali ya Ini itu Ini pertama Ini dari Universitas Swasta Di Indonesia Dari Medisat Itu adalah Tahun 2018 Kita Mendapatkan Ringkat pertama untuk seluruh universitas swasta di Inggris Indonesia ini menunjukkan bahwa di sini universitas ini yang kedalamannya adalah memiliki kuburan-kuburan yang mampu bersaing ini tidak-tidak berbeli dari ini dari fakultas agama atau dari fakultas lain semuanya bisa sama semuanya nah teman-teman ini perlu ditetapi bahwasannya itu sangat men-support penuh mahasiswanya yang ingin mengembangkan bakatnya ya banyak yang tingkat nasional ya internasional banyak yang keliling dunia juga loh teman-teman kemudian Pak Bagaimana sih cara Bapak strategi Bapak mempertahankan FIA ini agar tetap eksis gitu nah untuk mempertahankan FIA ini tetap eksis nah itu pertama pertama dari dosen-dosenya dosen-dosenya harus mampu pertambangannya mungkin laborasi yang itu bisa untuk masa-masa yang akan datang masa-masa yang akan datang jadi siap ya Pak siap ketika yang namanya sekarang kan masa-masa yang akan datangkan masa minimal atau 4.0 industri itu ini mau tidak mau kita fakultas atau universitas yang harus bawahnya dalam akuntas harus merespon masa itu kalau tidak bisa masa tidak bisa merespon masa itu maka nanti baik itu tidak akan mengalir iya tidak ada kurikulum kemudian tenaga pengajarnya kemudian itu itu harus mampu atau harus mampu untuk menghadapi masa-masa ini seperti memiliki seperti memiliki kan ada juga universitas terbuka yang di Afrika walaupun itu negaranya kecil tapi itu ijazahnya ijazahnya itu harus diakui oleh Biti walaupun itu tidak ada ruang kelas dan sebagainya ini makanya berarti ini apalagi kami ya Pak ya yang kita harus harus lebih dari itu bisa merespon iya nah begitu teman-teman kemudian ya Pak harapan Bapak apa sih kepada fakultas iman dan islam ini kita harapkan fakultas iman dan islam itu nanti kita punya visi dan visi ya kan visi yang menjadi harapan kita bersama adalah ini sudah ditutupkan oleh semua stakeholder jadi 2030 itu fakultas iman dan itu adalah menjadi rujukan menjadi rujukan pengembangan pendidikan islam dan pengembangan ekonomi Islam dan hukum Islam untuk menjadi rujukan itu kalau tidak unggul tidak mungkin makanya semuanya bisa fakultas iman dan islam itu semuanya dari apa istilahnya dari kurikulum kemudian dari segi tenaga pengadarnya kemudian sistem pembelajarannya itu adalah semuanya dari pengunduh nah teman-teman nih jadi visi misi dari fakultas iman dan islam ini sudah memikirkan sih kedepannya itu akan seperti apa gitu jadi harus menjadi mahasiswa yang unggul dosen-dosennya juga unggul nanti kan akan tercipta ya Pak ya selanjutnya teman-teman ini adalah sesi kedua ya Pak ada pertanyaan yang telah teman-teman sampaikan di Instagram fakultas ilmu agama islam Indonesia mereka pengen kapok nih sama Bapak nah yang pertama ada dari Ed Putri Rizka C pertanyaannya gini nih Pak dari fakultas ilmu agama islam sendiri ini kapan sih bisa ngasih beasiswa kepada anak mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi kan kalau dari universitas sudah banyak nih Pak kira-kira bakal ada gak sih dari fakultas sendiri beasiswa untuk mahasiswanya nah kalau beasiswa dari fakultas itu disini beasiswa itu sudah diatur oleh universitas nah jadi selama ini belum ada yang namanya fakultas kok memberikan beasiswa sendiri untuk mahasiswanya jadi ini sudah diatur oleh universitas jadi oh mana sekarang namanya prodi prodi apa prodi setiap prodi diberi beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi setiap prodi oleh universitas diberi beasiswa yang kurang mampu iya kemudian ada beasiswa tafid boboan ini adalah semuanya sudah diatur oleh universitas selama ini Pak fakultas di lingkungan WI ini fakultas belum ada kewenangan ya Pak untuk memberikan beasiswa ini sudah diatur oleh universitas nah yang berprestasi yang setiap prodi akan diberikan semuanya jadi bukan hanya fakultas setiap prodi ada ada bagian itu teman-teman ada bagian yang inginkan diatur oleh universitas jadi teman-teman yang ingin dapat beasiswa ini banyak banget kesempatannya ya khususnya yang punya prestasi gitu jadi semua beasiswa itu sudah disediakan di universitas prodi apapun kamu kamu bisa dapet ya Pak nah terus nih Pak pertanyaan kedua dari add up by underscore tidak underscore besar satu pertanyaannya gini kenapa sih Pak uas kok gak dilaksanain sebelum lebaran mungkin pengen buru-buru libur emang apa sih gak boleh? kalau dilaksanakan sebelum lebaran kalau dilaksanakan sebelum lebaran berarti belum mengurni target jadi kan ini kan ada aturan aturan itu kan ada aturan tatap muka harus 14 kali ya kan kalau ini kita laksanakan sebelum lebaran lebaran ini mencapai tatap muka yang 14 kali sedangkan ini nanti istilahnya menyalai aturan sedangkan itu kan rumah minyak kita laksanakan sebelum lebaran itu baru sepuluh atau baru sepuluh kali itu gak 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 Terima kasih telah menonton!